Intro Salam sejahtera, jumpa lagi di ET News Hari ini kami akan informasikan berita tentang Biro Urusan Sipil Kota Wuhan, Tiongkok pada selasa 28 Januari 2020 mengumumkan bahwa jenazah korban penemunnya Wuhan akan dibebaskan dari segala biaya kremasi Namun karena pengumuman mencakup mobil jenazah dan tenaga yang tidak mencukupi hal itu pun menarik perhatian publik Tak lama setelah itu, pejabat pemerintah daerah setempat merevisi pengumuman dan menghapus deskripsi tentang jumlah mobil jenazah Pengumuman itu pun memicu kecemasan publik Simak berita selengkapnya Pada tanggal 28 Januari 2020, Biro Urusan Sipil Kota Wuhan mengumumkan bahwa jenazah korban penemunnya coronavirus baru dibebaskan dari biaya kremasi Pengumuman itu mengatakan bahwa untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan beberapa departemen terkait telah mengupayakan untuk mengarahkan sejumlah mobil jenazah personel dan sarana pelindung guna meningkatkan kapasitas menerima dan mengangkut jenazah serta memastikan layanan terkait Namun tak lama setelah itu, pejabat pemerintah daerah setempat merevisi pengumuman itu dan menghapus deskripsi tentang jumlah mobil jenazah Pengumuman itu pun memicu kecemasan publik terkait jumlah korban tewas yang sebenarnya Beberapa netizen mempertanyakan Berapa banyak orang yang tewas sebenarnya sampai-sampai mobil jenazah tidak cukup? Menurut data resmi komunis Tiongkok itu tidak lebih dari ratusan orang yang meninggal dalam beberapa hari terakhir ini Terlalu banyak pengumuman yang dibuat-buat jelas akan terkuak dengan sendirinya Reporter NTDTV New Tang Dinasi Television mencoba menghubungi pihak terkait untuk memverifikasi jumlah korban tewas tetapi staf Biro Urusan Sipil setempat tidak menjawab Staf Biro Urusan Sipil Wuhan menyatakan Saya tidak bisa memverifikasi dengan Anda Kami punya jurubicara Kami tidak boleh mengumumkan hal apapun kepada siapapun Reporter Baiklah, kalau begitu Anda beritahu saya nomor telepon jurubicara itu Staf Biro Urusan Sipil Wuhan Saya sendiri juga tidak tahu siapa jurubicaranya Anda ke kantor saja Reporter Kalau begitu tolong berikan nomor telepon kantor Anda Staf Biro Urusan Sipil Wuhan Saya sibuk sekarang Maaf saya sedang sibuk, oke? Reporter Tunggu sebentar Apakah ini tugasmu? Telepon ditutup Staf Biro Urusan Sipil Dan sumber yang mengetahui hal itu mengatakan kepada reporter NTDTV itu jumlah korban tewas sebenarnya jauh melebihi angka resmi yang diumumkan pejabat Pemda setempat Seorang warga Henan yang mengetahui hal itu mengatakan secara anonim Menantu sepupu saya menceritakan kepada saya Salah satu saudara perempuannya bekerja di sebuah rumah sakit di Wuhan Mengatakan bahwa lebih dari 100 orang meninggal di rumah sakit mereka setiap hari Sementara itu, dari sumber lain di Wuhan yang mengetahui hal itu juga mengatakan bahwa krematerium setempat tampak lebih sibuk dari biasanya Reporter itu juga menghubungi sejumlah rumah duka untuk memferfikasi situasi Reporter NTDTV juga menghubungi sejumlah rumah duka untuk memferfikasi situasi terkait Staf rumah duka di distrik Hung Pi Wuhan menyatakan Rumah duka di distrik kami di sini sekarang jauh lebih banyak orang yang meninggal dari biasanya Sekarang orang-orang yang meninggal di desanya di kremasi di sini Kami memiliki 5 tungku pembakaran di sini Kami mulai sibuk dari jam 7 pagi hingga 4.30 sore Jenazah langsung di kremasi begitu tiba tidak menunggu lama Staf rumah duka di distrik Hung Pi Wuhan menambahkan Jika kremasi dalam kondisi khusus kami dapat membakarnya kapan saja Tapi harus jenazah yang dikonfirmasi karena wabah dan dikonfirmasi dari rumah sakit Kami punya karyawan khusus mengkremasi mayat yang dikonfirmasi Dan kami memiliki beberapa sif Ya, 24 jam non-stop untuk kondisi khusus Sementara itu, rumah duka Wuchang tingkat nasional dan rumah duka Hankou yang ditunjuk oleh pemerintah kota Wuhan untuk mengkremasi mayat korban penemunia koronavirus tidak menanggapi verifikasi reporter NTDTV Salah satu karyawan yang mengaku bekerja di rumah duka Cingsan mengatakan bahwa Jumlah mayat yang dibawa oleh unit kami telah meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir Saya hanya tahu kamar mayat di rumah duka Wuchang dan Hankou sudah penuh Unit kami bahkan tidak memberi kami pakaian pelindung Sejak merebaknya epidemi banyak pasien mengeluh di internet karena terbatasnya kapasitas pengujian di rumah sakit Banyak orang sebelum didiagnosis bahkan sudah meninggal Menurut artikel survei Intium Media Hong Kong Korban tewas di luar daftar yang dikonfirmasi adalah lebih dari 30 mayat yang tidak didiagnosis dan segera dikremasi dalam satu malam pada tanggal 22 Januari 2020 Sekitar 14 tungku kremasi di rumah duka Hankou beroperasi sepanjang waktu menunggu kapan saja orang mati yang dikirim dari berbagai rumah sakit The paper.cn, outlet berita online Tiongkok juga melaporkan bahwa seorang wanita hamil meninggal karena penemunia 12 hari kemudian kemudian dikirim ke rumah duka dan dikremasi malam itu juga Tetapi rumah sakit tidak memberikan diagnosis yang dikonfirmasi sampai akhir Hari berikutnya ketika anggota keluarga ke rumah duka Wuchang untuk mengambil abunya Tampak puluhan orang menunggu seperti mereka untuk mengambil abu anggota keluarga masing-masing Terima kasih telah menonton!